Intro Perkumpulan pengusaha dan profesional Nahdiin atau P2N menggandeng Kementerian Agama Republik Indonesia dan PCNU Kota Depok dalam gelaran acara pendidikan moderasi beragama bagi guru-guru Nahdiin. Acara yang digelar di Safro Hotel Kota Depok pada hari Sabtu 16 Juli 2022 tersebut dibuka oleh Ketua PBNU, Haji Khairul Soleh Rashid. Pendidikan moderasi beragama bagi guru-guru Nahdiin secara resmi dinyatakan dimulai. Wakili PBNU, Haji Khairul mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai jawaban terhadap tarik-menarik kepentingan yang dibingkai dengan nama agama. PBNU sangat memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan moderasi beragama. NU memandang kehadiran kita menjadi jawaban terhadap tarik-menariknya kepentingan yang ada dengan bentuk bingkai agama. Hadir memberi sambutan, Irnanda Laksanawan selaku Ketua Umum P2N merasa miris terhadap tingkah laku peradaban saat ini. Terutama yang terjadi di media sosial, Irnanda menegaskan peran guru sangat penting untuk mendidik kemanusiaan dalam beradab dan beretika. Merupakan guru tidak hanya di dalam agama, saya rasa dalam berkehidupan dan berada beretika. Karena sekarang itu dalam medsos itu sudah tidak beretika. Orang meninggal kecelakaan yang begitu dahsyat itu diposting. melihatnya saja sengeri, Pak. Jadi ini negara ini sudah mendekati tidak beradab dan tidak beretika. Padahal Undang-Undang Dasar 45 kita harus mengatakan sebagai masyarakat yang beretika, beradab, dan berberi kemanusiaan. Ini memosting kalau kita lihat saudara kita kepalanya pecah gitu kan, lihatnya kan juga menyedihkan ya. Jadi saya rasa peran guru ini sangat penting. Acara dilanjutkan dengan seminar nasional yang dinarasumberi oleh Ketua LD PBNU, Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Kemudian Dr. Muhammad Abdu, selaku Wakil Ketua PCNU Kota Depok. Dan Dr. Muhammad Safiuddin, selaku perwakilan dari Puslit Bank Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nanti perlu sedikit penjelasan Pak, bedanya agama dan keagamaan itu apa.